Media Vietnam tantang timnas Indonesia pakai 11 pemain keturunan Eropa di Piala Asia 2023. Media Vietnam secara terbuka menantang timnas Indonesia menggunakan 11 pemain keturunan Eropa di Piala Asia 2023. Tantangan ini muncul seiring kesuksesan Indonesia menjalankan program pemain keturunan di tubuh timnas Indonesia. Mulai dari level kelompok umur hingga ke squad senior, puncaknya terlihat dalam dua laga FIFA Match Day timnas Indonesia. Dua pertandingan yang digelar Juni lalu, mempertemukan timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di tanah air. Sejumlah pemain keturunan Anyar turut tampil dan melakoni debutnya, di antaranya Rafael Struik, Ivar Jenner dan Shane Patinama. Performa ketiga pemain tersebut mendapat respons positif, mulai dari supporter, pengamat sepak bola hingga san pelatih. Sebelum mereka, timnas Indonesia memang sudah diperkuat pemain naturalisasi dan keturunan yang semakin mendapat hati pecinta sepak bola tanah air. Kedatangan beberapa pemain keturunan semakin membuat kesan timnas Indonesia diisi para pemain asal Eropa semakin kental. Hal itulah yang dilihat media Vietnam, Soha, VN dengan terbuka menantang squad Garuda menggunakan 11 pemain keturunan di Piala Asia 2023. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di turnamen Asia, tulis Soha, VN? Pelatih Shin Taeyong bisa menggunakan seluruh squad yang terdiri dari 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk mengebrak Piala Asia. Namun, apakah kemungkinan ini mungkin terjadi? Timnas negara ini dapat mengikuti Piala Asia 2023 dengan squad khusus yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Yaitu menggunakan semua 11 pemain sepak bola utama yang merupakan bintang naturalisasi dari Jepang Eropa. Khususnya, Piala Asia adalah turnamen yang sangat penting di mana tim Indonesia berada di grup yang sama dengan Vietnam, Jepang dan Irak, imbuh mereka.